Memelihara murai batu dari trotol hingga dewasa merupakan kesenangan tersendiri bagi pecinta murai batu. Murai batu yang dipelihara sejak trotol akan mudah gacor dan sangat mudah dimasteri dengan suara isian yang kita inginkan. Trotol atau anakan murai batu menjadi salah satu burung yang paling tinggi peminatnya. Murai batu trotol yang paling banyak dicari adalah dengan jenis kelamin jantan. Karena murai batu yang akan dipelihara sebagai burung ocehan maupun dilombakan adalah murai batu jantan. Di kesempatan video kali ini, saya akan bahas tentang cara memilih burung trotolan murai batu jantan dan betina. Bentuk fisik trotolan murai batu jantan dan betina nyarisama. Sehingga kita sebagai pembeli harus jeli melihat apakah itu murai batu trotolan jantan atau betina. Walaupun secara fisik mempunyai bentuk dan warna yang nyarisama, kita tetap bisa membedakan jenis kelamin keduanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya, biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut. Warna bulu murai batu trotol jantan lebih sajam Anakan murai batu jantan mempunyai warna bulu yang lebih sajam dari betina. Bulu yang paling nampak tajam adalah bulu bagian dada, leher, dan punggungnya. Setelah umur trotolan murai batu sudah memasuki 4 bulan, maka akan tumbuh bulu yang mengkilap hitam kebiruan walaupun masih sedikit. Bentuk kepala trotol murai batu jantan besar dan tampak datar. Seperti halnya murai batu dewasa, murai batu trotol juga mempunyai bentuk kepala yang sama dengan murai batu dewasa. Mata trotolan murai batu terlihat tajam Selain dengan melihat bentuk kepalanya, kita juga bisa melihat dari bentuk matanya. Mata anakan murai batu jantan akan tampak besar dan menatap tajam. Garis yang melingkar di sekitar matanya juga nampak tajam berwarna tegas dan tebal. Murai batu trotolan mempunyai paruh yang tebal. Anakan murai batu jantan mempunyai paruh yang tebal, baik itu paruh bagian atas maupun paruh bagian bawah. Bagian paruh jika dilihat dari samping maka akan terlihat sedikit cembung ke bawah. Kaki pada anakan murai terlihat kekar Bagian tubuh murai batu yang perlu anda cek selanjutnya adalah kaki. Anakan murai batu yang berjenis kelamin jantan akan mempunyai bentuk kaki yang gagah, kekar dan nampak besar. Selain kakinya yang besar dan kekar, pada jari kakinya juga mempunyai ukuran yang besar. Ekor anakan murai batu jantan lebih panjang Jika kita lihat secara jelas, murai batu mempunyai 4 ekor warna, yaitu ekor utama dan ekor kedua. Dengan melihat ekor tersebut, kita bisa memastikan apakah itu anakan murai batu jantan atau betina. Jika ekor hitam utama lebih panjang dari ekor kedua, dan selisihnya agak panjang, maka dapat dipastikan bahwa terotolan tersebut adalah terotolan jantan. Selain melihat jarak antara ekor pertama dan kedua, kita juga bisa melihat kerapatan ekornya. Umumnya terotolan murai batu jantan akan selalu merapatkan ekornya. Suara anakan murai batu jantan lebih kasar Terotolan murai batu tentunya belum bisa berkicau. Namun, sudah bisa bersuara trek-trek seperti murai batu dewasa. Suara trek-trek murai batu jantan yang masih terotol biasanya keras dan jernih. Pada saat umur menginjak 3 bulan ke atas, terotol murai batu jantan akan mulai belajar berkicau atau disebut ngeriwik. Yaitu berkicau dengan hanya variasi dan suara yang sangat pelan. Untuk anakan murai batu betina tidak ngeriwik, namun akan langsung ngeplong dan suara yang dikeluarkan monoton saat usia di atas 4 bulan. Oke, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!